Dan kini kita temui juga rekan Ian Rahman di rumah sakit St. Carolus, Jakarta yang juga menjadi tempat persemayaman jenazah terpidana mati asal Brazil. Ian, selamat si Ian. Sudah sampaikah jenazah dan juga di sana? Dan kapan akan dibawa ke negaranya ke Bali, Ian? Baik Lori dan juga saudara hingga saat ini ataupun hingga detik ini belum tampak datang dari ambulansi yang mengantar dari jenazah dari terpidana mati kasus narkoba yang telah dieksekusi tadi malam yaitu Rodrigo Gularte, yaitu warga berhasil. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan hingga saat ini bahwa ambulansi yang membawa Rodrigo ataupun jenazah Rodrigo Gularte sudah masuk Tau Purbaluni hingga menuju ke Jakarta sehingga diperkirakan pada pukul 1 siang ini jenazah akan sampai di rumah Duka St. Carolus. Dan saudara pada pukul 4 pagi tadi memang ambulansi telah diseberangkan dari Nusa Kambangan menuju ke Dermaga Wijayapura kemudian pada pukul 5 subuh tadi ambulansi telah diberangkatkan dari Dermaga Wijayapura menuju ke Jakarta. Dan saat ini jenazah akan disemayamkan nantinya saudara satu malam di rumah Duka St. Carolus ini ini kami sempat berbincang-bincang dengan salah satu perwakilan KWI ataupun Konferensi Wakil Gereja Indonesia yang menyebutkan memang jenazah Rodrigo Gularte nantinya akan disemayamkan disini selama satu malam dan besok akan diurus oleh pihak keluarga dan juga kedotaan besar berhasil untuk diterbangkan menuju berhasil. Namun waktu tepatnya pukul berapa besok jenazah Rodrigo Gularte akan diterbangkan berhasil hingga saat ini masih belum diungkapkan oleh pihak keluarga maupun pihak kuasa hupung dari Rodrigo Gularte karena memang masih menunggu jadwal penerbangan. Dan saudara di belakang saya ini dipersiapkan dua ruangan tadinya memang pihak KWI menyebutkan ruangan ini untuk Mary Jane dan juga Rodrigo Gularte berhubung karena memang Mary Jane ditunda eksekusinya hingga saat ini dua ruangan ini hanya diperuntukkan bagi Rodrigo Gularte dan juga nanti ada keluarga yang hadir ke rumah duka Senkal Rus ini. Dan juga saudara Rodrigo sempat disebut-sebut menderita gangguan jiwa ini beberapa gejala yang sempat ditunjukkan ketika eksekutor maupun pihak kejaksaan agung menanyai apa pesan terakhir yang ingin diucapkan ataupun diungkapkan kepada pihak-pihak terdekat. Rodrigo Gularte hanya tersenyum dan tidak mengungkapkan apapun. Kemudian ada fakta-fakta baru ataupun nofum yang diungkapkan oleh pihak kuasa hukum dari Rodrigo Gularte yang menyebutkan bahwa ada rekam jejak ataupun rekam medis begitu yang menyebutkan bahwa Rodrigo Gularte dari tahun 1985 keluar masuk rumah sakit jiwa dan terakhir di Sleman ia masuk rumah sakit jiwa pada tahun 2015 lalu, Januari lalu maksud kami. Dan kemudian ini dijadikan ataupun bukti baru namun ini tidak diindahkan ataupun tidak mempengaruhi eksekusi mati yang dilakukan terhadap Rodrigo Gularte tadi malam sehingga saat ini jenazahnya diberangkatkan dari Cilacap menuju Jakarta tepatnya di rumah Dukasen Karolus. Dan saudara bukti baru ini memang tidak diindahkan namun pihak keluarga hingga saat ini khususnya ibu dari Rodrigo Gularte menyebutkan bahwa akan mengugat Presiden Joko Widodo terkait dengan gerasi yang sempat ditolaknya. Ini disebutkan bahwa ini tidak tepat. Kemudian reaksi dari pemerintah Brazil pun cukup keras. Kita ketahui bahwa Rodrigo Gularte bukanlah satu-satunya warga Brazil yang dieksekusi mati di Indonesia. Sebelumnya ada Marco dengan kasus yang sama yaitu kasus narkoba. Sehingga pemerintah yang menyebutkan atau salah satu media terbesar di Brazil menyebutkan bahwa Marco dan Rodrigo Gularte adalah dua warga Brazil yang pertama kali dihukum mati ataupun dieksekusi mati di luar negaranya di luar Brazil. Dan juga saudara Brazil sempat mengungkapkan kekesalannya karena memang Presiden Brazil sempat memohon kepada Presiden Joko Widodo dan kepada pemerintahan Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati namun tidak diindahkan. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa sebaiknya Brazil menghormati proses hukum yang berada di Indonesia. Dan kemudian sejak Januari lalu pemerintah juga sempat bersuara keras. Pemerintah Brazil bersuara keras terhadap Indonesia. Namun untuk kali ini masih belum ada reaksi yang bisa disampaikan oleh pemerintah Brazil terkait dengan eksekusi masih terhadap Rodrigo Gularte.